Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Dimulai dari start awal, masing-masing regu dia akan berlari sejauh 500 meter, kemudian menuju kepada halang rintang. Di situ sudah dipersiapkan 10 halang rintang yang untuk dilalui daripada masing-masing regu. Setelah mereka mampu melalui halang rintang yang ada, kemudian mereka akan berlari lagi sejauh 250 meter. Kemudian dia akan menemukan sepeda di situ. sepeda itu yang dia pergunakan untuk menempuh kepada etapa berikutnya, sebanyak 6 kilometer. Kemudian sesampai jumpa di video selanjutnya. Kemudian sesampainya di 6 kilometer itu dia akan di kolam renang. Sampai di kolam renang, dia akan melaksanakan renang sejauh 50 meter. Setelah dia melaksanakan renang sejauh 50 meter, kemudian dia akan berlari sejauh 3 kilometer lagi. Setelah itu akan menemukan tempat pertandingan kemana. Setelah memanah, dia akan melaksanakan renang sejauh. Setelah memanah, dia akan melaksanakan renang sejauh. Dan setelah melaksanakan kegiatan lembak sangkur, anggota yang sudah melampau itu kemudian berlari lagi sejauh 2 kilometer. Kemudian dia akan menuju kepada tapangan tembak. Dengan bukan perbaangan ini. Setelah memanah. Sekiranya memanah. Selesai penantin pelanggan. Apakah kamu memanah? Tengah! Emad...! Agora, sekitar tabang. Dan setelah itu, belah lagi jauh 500 meter sampai menuju ke daerah finis. Suara tiga, dirai oleh Kompi Satu Batalian Seif Lomor. Satu seif, dua gol. Permakilan tampil ke tanggung. Yang munggu yang sudah disebut, juara dua, dirai oleh Kompi Dua Batalian Seif Lomor. Dua seif, yang permakilan. Juara satu, dirai oleh Kekana, Kekana. Jadi kita akan memberikan reward kepada Kompi yang berhasil mendapatkan juara. Kemudian tentunya kita akan juga memberikan suatu punishment kepada Kompi yang paling terakhir sendiri. Dalam hal ini, setiap triwulan kita pertandingkan kemampuan daripada masing-masing Kompi yang ada di jajan 150 dan Jawa Tengah. Di mana bahwasannya kegiatan ini adalah untuk mengukur kemampuan satuan Kekana Mobil di tiap tep Kompi. Sekaligus merupakan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan Kompi. Dan sebagai evaluasi juga untuk para Kompi dan Kompinya sampai sejauh mana dalam memberikan ketangkasan lapangan Pekana Mobil di terhadap anak buahnya. Dan kemudian kita akan memaksanakan kegiatan primob peduli, yaitu memberikan bantuan sembako kepada masyarakat di sekitar lingkungan primob. Primob peduli ini merupakan suatu kegiatan daripada jajaran 1.0. Jawa Tengah, di mana kegiatan ini adalah terselenggara berkat daripada seluruh anggota semuanya. Setiap hari, selesai apel, kita melaksanakan kegiatan kumpul duit sebanyak 1.000 bintang untuk anggota. Jadi kumpul-kumpul, kemudian kita satukan, dan semuanya kita manfaatkan untuk memaksanakan sekitar. Terutama daerah tempat kita melaksanakan latihan. Hal ini dimaksudkan untuk menggugah rasa antar sesama, terutamanya kita bisa memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu di sekitar primob. Jangan dilihat daripada istri, tapi dilihat daripada kepedian kita, kepada masyarakat sekitar. Kalau kita rasakan uang 1.000 rupiah itu tidak ada artinya saat ini. Tetapi ketika uang 1.000 rupiah itu kita kumpulkan bersama-sama, ini bisa kita manfaatkan kepentingan-kepentingan yang lebih pada kepentingan sosial untuk masyarakat yang ada di sekitar lingkungan primob. Sepuluh 3.000 rupiah itu! Sepuluh 73.000 rupiah! Sepuluh 44!000 rupiah! Limang ada kepentingan semestinyaーン. Baiklah untuk diundingan tempat rejectif minimal terhadap orang 417 rupiah itu. Terima kasih.